Pemirsa IDS opening bell, kami lanjutkan bersama saya Cika Umutazam. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Velmi Lobela dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Bursa Efek Indonesia. Velmi setelah sempat berada di zona merah, IHSG ditutup menguat dan kembali tembus ke level 6.000. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, untuk prediksi analis terkait dengan perdagangan saham hari ini 10 Juli 2021, IHSG diperkirakan akan bergerak mix, di mana untuk rentang pergerakan ini diprediksikan oleh Victoria Security akan berada pada rentang 5.947 hingga 6.102. Dan secara teknikal analis merekomendasikan sejumlah saham-saham yang dapat dicermati oleh pelaku pasar, khususnya oleh investor seperti saham agro, kemudian juga ada saham MEDC, INCO, dan juga saham dengan kode emiten LPKR. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan bagaimana perdagangan saham dibuka pada pagi hari ini, di mana waktu telah menunjukkan pukul 8.59. Sambil menunggu perdagangan dibuka, kita pantau bersama langsung di monitor Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada hari ini diperkirakan akan bergerak mix begitu, di mana juga saham-saham diperkirakan akan kembali dipertimbangkan oleh investor, diprediksikan oleh analis ini, seperti saham-saham juga dari perbankan, termasuk dari Bank BCA, kemudian juga Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga saham lainnya, seperti dari Astra International, ini juga menjadi saham yang dapat direkomendasikan oleh investor, maksud kami oleh analis untuk pelaku pasar, khususnya oleh investor. Di mana pada perdagangan kemarin, kita lihat saat ini perdagangan telah dibuka, perdagangan saat ini dibuka pukul 9 dengan berada pada zona hijau, atau terapresiasi 0,42% ke posisi 24,79 poin, maksud kami 24,79 poin ke posisi 6.073. Kita lihat untuk volume transaksi perdagangan pada pagi hari ini, saat ini terhitung di awal perdagangan 175 juta lembar saham, sementara nilai transaksi perdagangan adalah 116 miliar rupiah, dan sementara untuk frekuensi transaksi perdagangan adalah 17 ribu kali transaksi dan terus naik pada saat ini. Seperti diketahui bahwa untuk dari pintar akus sekuritas juga memprediksikan bahwa saham-saham bank diperkirakan akan kembali menjadi mover IHSG pada perdagangan hari ini. Sementara untuk industriya bersinar sekuritas juga memperkirakan bahwa IHSG diperkirakan akan berada pada kisaran support pada hari ini, yaitu di level 5.932 hingga 6.123. IHSG pada perdagangan Rabu 9 Juni kemarin ini ditutup menguat sebesar 0,80% ke posisi 6.047,48, di mana penguatan dari IHSG atau yang ditutup menguat ini dipengaruhi oleh sentimen dari rilis data indeks keyakinan konsumen atau IKK untuk bulan Mei tahun 2021 yang membaik menjadi 104,4. Nah terkait juga dengan sentimen yang masih diperkirakan mempengaruhi jalannya laju IHSG pada hari ini, di mana investor akan menanti rilis data consumer price index atau CPI dan juga inflasi Amerika Serikat untuk bulan Mei 2021 yang diperkirakan akan kembali meningkat. Demikian, Cikal. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda, pemeriksa reporter Felmi Lobela dan jurukamera Yusuf Fajar langsung dari Bursa Efek Indonesia.